Intro Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Pada saat ini saya pendeta Isrianto dari gereja baptis pertama Jalan Wastu Kencana 40 Bandung Akan menyampaikan firman Tuhan dalam acara visitasi Firman Tuhan diambil dari kitab Masmur pasal 123 ayat 1-4 Masmur ini berkata nyanyian siarah Kepadamu aku melayangkan mataku Ya engkau yang bersemayam di sorga Lihat seperti mata para hamba laki-laki Memandang kepada tangan Tuhannya Seperti mata para hamba perempuan Memandang kepada tangan nyanyanya Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita Sampai kita Ia mengasihi kita Kasianilah kami ya Tuhan Kasianilah kami Sebab kami sudah cukup kenyang Dengan penghinaan Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok Dan orang-orang yang merasa aman Dengan penghinaan orang-orang yang sombong Masmur ini mengajak kita Untuk mencari Tuhan Masmur ini mengajak kita Untuk mengharap kepada Tuhan Saat kita menghadapi hidup dan beban yang berat Kita bisa menerapkan Tiga sikap iman Dari pemasmur ini Sehingga kita hidup dalam kemenangan Sikap iman yang pertama Ketika jiwa kita tertekan Dan hidup kita terasa berat Kita bisa memandang kepada Tuhan Yang ada di sorga Kita memandang ke atas Segala persoalan di sekeliling kita Kadang-kadang membawa beban hidup kita Makin terasa berat Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan Ada pengharapan Di dalam Tuhan ada jalan keluar Itu sebabnya Mari kita belajar memandang kepada Tuhan Dengan iman kita Walaupun ada banyak perkumulan Dan jiwa kita terasa berat Yang kedua Saat jiwa kita terasa berat Dan perkumulan hidup terasa berat Mari kita mengharapkan kebaikan Tuhan Sama seperti Masmur 123 ayat 2 Seperti seorang hamba Yang menanti-nantikan tuanya Membuka tangan Dia memandang kepada tangan tuanya Majikannya Karena dia tahu Di dalam tangan majikan itu ada kebaikan Ada anugerah Ada kasih Yang siap diberikan Dan kita diajar Untuk bersikap seperti hamba Yang dengan rendah hati Mau datang kepada Tuhan Tuhan Yesus Dengan sikap hati Yang berharap kepada dia Dan yang ketiga Ketika jiwa kita terasa berat Dan perkumulan hidup ini Sangat menindih hidup kita Kita perlu belajar Merendahkan diri Dan membuka hati Untuk meminta Tuhan Memenuhi hidup kita Karena Tuhan lah Yang dapat memuaskan hidup kita Ketika keadaan apapun terasa berat Kita memandang kepada Tuhan Yesus Dia yang sudah turun dari sorga Dia yang sudah merendahkan dirinya Mengosongkan dirinya Meninggalkan segala kemuliaannya Menderita bagi kita Bahkan rela mati Bagi manusia yang berdosa Supaya setiap orang yang percaya Dapat diampuni Dibenarkan Dikuduskan Disucikan Diterimanya Menjadi miliknya Menjadi anaknya Dan Tuhan tahu Pergumulan kita Karena dia Tahu Apa yang kita butuhkan Karena itu Sobat Maestro Yang dikasih Tuhan Mari kita belajar Memandang kepada Tuhan Dalam keadaan apapun Mari kita belajar Mengharapkan kebaikan Tuhan Dalam situasi apapun Dan mari kita Belajar Mengandalkan Tuhan Membiarkan Tuhan Mengisi Kekosongan hidup kita Dan memuaskan jiwa kita Tuhan senang Kepada orang-orang yang Berharap Mencari dia Dan Tuhan membuka tangannya Yang penuh anugrah Dan berkat Kepada orang yang percaya Kiranya Tuhan Memberkati saudara sekalian Amin Kepada orang-orang yang percaya 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 Kepada orang-orang yang percaya